Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin bertemu kembali dengan channel Ngaji Barang 04 dengan saya Ratna Rianingsi pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum Tajwid yang terdapat pada surah Al-Insan ayat 23-24 disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna Nun Tajwid dihukumi dengan gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah atau nun musyaddadah sebab nunnya bertajdid cara membacanya adalah didengungkan bunyi N tahan Inna Inna Na hukum Tajwidnya adalah mahtubi'i dhuhiri sebab ada alif sebelumnya fathah cara bacanya huruf nun yang fathah dipanjangkan dua harokat dipanjangkan dua harokat Inna 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 nah nunazzal lam sukun ini lam mutlak karena ada lam sukun yang dihadapannya bukan huruf lam bukan huruf ro cara bacanya lam dibaca dengan jelas nazzal na na hukum Tajwidnya adalah mahtubi'i dhuhiri sebab ada alif didahului harokat fathah cara bacanya na nunnya panjang dua harokat nazzal na na alay lay ada harfulin atau huruf lin sebab ada yak sukun sebelumnya fathah cara bacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan alay kal selanjutnya ada hukum alif lam komariyah sebab alif lam menghadapi huruf komariyah yaitu qof cara bacanya lam dibunyikan dengan idhahar atau jelas disebut dengan idhahar komari alay kal kur ro sukun dibaca secara tafkhib karena huruf sebelumnya dhammah cara bacanya ro dibunyikan dengan tebal alay kal kur a a hukumnya adalah mad badal sebab ada hamzah yang dipanjangkan cara bacanya panjang a dua harokat nah ini secara asal-usul huruf madnya bukan mad badal seperti biasa mad badal biasanya huruf pemanjangnya itu hasil mengganti dari hamzah sukun kalau ini tidak pemanjangnya memang bawaan dari kata al-quran jadi ini sebetulnya adalah mad shabih bil badal atau mad shibhul badal mad shibhul badal adalah mad yang sangat mirip dengan mad badal hanya berbeda dari asal-usulnya saja tapi sama persis bacanya juga sama dua harokat ada hukum ikhfa haqiki awsat karena nun sukun menghadapi huruf zai cara bacanya nun disamarkan ke zai disertai bunyi dengungan zi zi hukum tajwidnya adalah maddobi'i dhohiri sebab ada yak sukun sebelumnya kasroh cara bacanya panjang dua harokat tanzila ketika berhenti disini hukumnya adalah maddaiwam karena ada harokatan winfathah yang diberhentikan cara bacanya panjang lamnya dua harokat tanpa bunyi n tanzila fals nah ini alifnya ini hamzah wasol hamzah wasol itu kalau di tengah-tengah tidak dibaca makanya faknya tetap pendek fals sod punya sifat yang tidak memiliki lawan namanya sofir artinya berdesis seperti suara angsa kalau sod fals bir huruf roh sukun dibaca secara tartik karena harokatnya di bawah kasroh harokat sebelumnya maksudnya maka rohnya tipis pangkal lidah datar lidah nyantai fals bir lihuk huruf kaf kalau dari segi suara sifatnya syiddah jadi suaranya tertahan lihuk tapi ada sifat yang memudahkannya yaitu sifat dari segi udara yaitu keluar udara maka kaf dalam keadaan sukun keluar dulu suaranya nanti angin belakangan lihuk hamis lihuk mi rabbika huruf roh dibaca secara tafkhim karena roh berharokat fatha maka dibaca rohnya dengan tebal pangkal lidah ngangkat roh rabbika wala la hukumnya adalah mahtubi'i zahiri sebab ada alif didahului harokat fatha cara baca dipanjangkan lamnya dua harokat wala tu ti min hum min ada hukum izher halqih karena ada nun sukun menghadapi huruf halqih atau tenggorokan yaitu ha cara bacanya nun kita bunyikan dengan jelas n bunyinya dan tidak ditahan min hum Hukum selanjutnya ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf Hamzah cara bacanya mim dibunyikan dengan jelas min hum a a mad badal sebab ada Hamzah yang dipanjangkan cara bacanya panjang a nya ini dua harokat lalu ada hukum hukum idhar halqi karena ada tanwin fathah menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu Hamzah maka tanwin ini kita bunyikan dengan jelas jadi bunyinya masih n tidak ditahan athiman au au ada harfulin sebab ada waw sukun didahului harokat fathah cara bacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan au ka fu fu matobi'i dhohiri sebab ada waw sukun didahului harokat dhombah cara bacanya panjang fa nya dua harokat au ka fu ra huruf ra dibaca secara tafhim karena berharokat fathah tanwin cara bacanya ditebalkan waw pangkal lidah ngangkat waw apabila berhenti hukumnya madai waw karena ada harokat tanwin fathah yang diberhentikan atau diwakofkan cara bacanya waw dibaca panjang dua harokat tanpa huruf n ka fu ra bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim fasbir lihukmi rabbika wala tuti' minhum athiman au kafura pertanyaan hari ini coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini nama hukumnya apa sebabnya apa dan bagaimana cara bacanya sadaqallahul azim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh